Ratusan warga kecamatan Menes, Kabupaten Paniklang, mulai dari anak-anak sekolah hingga unsur muspika, menggelar makan bersama atau babacakan di jalan alun-alun Menes. Makan bersama ini digelar untuk menyambut bulan suci Ramadan tahun 2024 yang diharapkan penuh keberkahan. Tradisi babacakan ini sudah lama berjalan, bahkan menjadi agenda rutin warga Menes. Mereka membawa aneka hidangan dan akan dimakan bersama-sama dengan warga lain. Tradisi ini tidak mengenal status sosial. Filosofi dari tradisi ini adalah menjalin kebersamaan dan merasakan kebahagiaan menyambut bulan Ramadan dan saling berbagi. Dengan cara pacakan makanan bersama. Harapannya untuk Ramadan seperti apa Bu? Ya harapannya ya semoga diberkesehatan, menjalankan kepadah dengan sekomah, dan mendapatkan amal ibadah yang terbaik lah, baik. Salah satu unsur muspika di kecamatan Menes mengungkapkan, tradisi babacakan ini akan terus dilestarikan karena dapat menjaga silaturahmi tanpa melihat status sosial. Ini akhidat tahunan ritual yang harus kita lestarikan di Menes Manis ini. Karena dengan acara pemunggahan gambar daun, membacakan ala orang Menes ini tercipta suatu keharmonisan kebersamaan, sehingga terciptakan Menes yang manis, mengacu, nyaman, dan harmonis. Warga yang memasak menu makanan pun bebas, bahkan warga bisa saling menukar menu lauk yang diinginkan. Kesederhanaan inilah yang menjadi rasa persaudaraan di kalangan warga Menes. Aril Maranus dan Andresopian melaporkan dari Kabupaten Pandeklan.